Buji Talita, makasih yang udah hadir tepat waktu. Jadi kita mulai aja ya, jadi sesi kedua ini kita ngebahas tentang geografi. Jadi ngelanjutin materi yang kemarin. Sebelum kita mulai pembahasan geografi hari ini, kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita lanjut materi yang kemarin ya. Kemarin tuh terakhir sampai di nomor 22. Jadi sekarang kita ngebahas nomor 23. Masih di persiapan yang pertama. Coba dibuka, dicocokin. Soalnya, ini soalnya udah ada di screen kakak ya. Jadi soal nomor 23, SIMAK 2019. Pertanyaannya, pembentukan wilayah yang direncanakan, untuk menahan laju urbanisasi dan pemerataan pembangunan. Dikenal dengan konsep kota. Nah, berarti di sini nanya tentang konsep kota apa yang tujuannya untuk menahan laju urbanisasi. Itu menggunakan kota apa. Nah, untuk pilihan jawaban, ini yang udah pasti salah itu yang CDE ya. Karena CDE ini memang nggak ada pengertiannya. Jadi antara A dengan yang B, kota metropolitan atau kota satelit. Kenapa sih kota metropolitan ini udah nggak asing di telinga kalian? Karena kan sering mendengar di, entah itu di berita atau di buku, waktu kalian belajar di kelas 12, itu disebutin yang namanya kota metropolitan. Nah, kota metropolitan ini kan kota yang sudah maju. Jadi dibedainya itu berdasarkan jumlah penduduk, kalau metropolitan. Nah, kota metropolitan atau juga disebut dengan kota metropolis, bedanya kalau kota metropolitan ini pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk. Kalau kota metropolis itu, pembagiannya berdasarkan tahapan perkembangan kota. Kan kalau tahapan perkembangan kota itu kan ada lima. Ada tahapan eopolis, ada tahapan polis, metropolis, lalu megapolis, lalu tiranopolis, dan yang terakhir itu ada nekropolis. Nah, metropolis atau metropolitannya ada di tahapan yang ketiga. Nah, dia ini kota yang sudah maju yang berkembang dari sektor industri. Baik nanti industri pabrik maupun industri jasa. Nah, kota satelit ini memang kota-kota yang berada di pinggiran atau yang mendampingi dari kota metropolitan. Jadi, kota metropolitan ini kan biasanya cirinya juga memang tingkat kepadatan penduduknya cukup tinggi ya. Kenapa tingkat kepadatan penduduknya itu cukup tinggi di kota metropolitan? Karena adanya laju urbanisasi dari penduduk desa ke penduduk kota maupun adanya pertumbuhan penduduk di dalam kota metropolitan itu sendiri. Nah, jadi fungsi dari kota satelit itu secara tidak langsung sebagai penahan laju urbanisasi masyarakat desa menuju ke kota metropolitan. Jadi, kan yang namanya satelit itu kan pendamping ya. Kayak misalnya ibaratnya itu di sistem tata surya kita kan ada planet. Nah, di planet-planet ini kan ada yang namanya satelit. Nah, satelit itu dia selalu mendampingi planet utamanya. Nah, itu dinamakan satelit. Nah, ibaratnya kota satelit itu dia sebagai pendamping dari kota utamanya yaitu kota metropolitan. Nah, fungsinya apa? Dia mendampingi kota metropolitan secara tidak langsung. Fungsinya itu dia untuk menahan laju urbanisasi masyarakat desa yang ingin pergi ke kota metropolitan. Jadi, sebelum dia pergi ke kota metropolitan setidaknya dia akan hidup dulu di kota satelit. Kota pendamping dari kota metropolitan. Nah, contoh kota satelit itu ada apa saja? Itu ada di yang bawah sini. Ini contoh dari kota metropolitan yang di sebelah kanan ini dengan kota satelit pendampingnya itu yang ada di sebelah kirinya. Contoh, kota Jakarta yang kota metropolitan terdapat dua kota satelit yaitu kota Depok dan kota Bekasi. Lalu ada kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Itu kota pendamping atau kota satelitnya ada kota Grisik dan kota Sidoarjo. Lalu ada kota Medan di Sumatera Utara. Itu ada kota pendamping atau kota satelitnya yaitu Binjai dan Lubuk Pakam. Lalu ada kota Makassar di Sulawesi Selatan. Itu memiliki kota satelit yaitu Maros dan Goa. Nah, ini adalah beberapa contoh kota satelit dan kota metropolitan. Jadi kota metropolitan itu kota besar utamanya, sementara kota satelit itu kota yang mendampinginya. Atau yang berada di pinggiran dari kota metropolitan. Jadi jawabannya yang B, kota satelit. Yang Bogor ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Buat yang baru gabung kita baru ngebahas satu nomor ya. Di nomor 23. Melanjutin materi yang kemarin di nomor 22. Jadi 23 jawabannya yang B ya. Kota satelit. Seperti biasa, kalau yang ingin menanggapi, boleh mikrofonnya dihidupin. Atau boleh lewat chat. Peserah. Senyamannya kalian aja gak apa-apa. Oke, kalau gak ada yang ditanyain, lanjut ke nomor 24 ya. Nah, 24 ini ditanyain tentang konsep wilayah. Ini di pelajaran kelas 12 sama. Tentang konsep wilayah. Konsep wilayah secara garis besar itu kan hanya ada dua. Wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal atau yang disebut dengan uniform region. Uniform itu kan seragam. Region itu wilayah. Nah, maksudnya itu adalah wilayah yang seragam. Apanya yang seragam? Yaitu unsur yang ada di dalam wilayahnya. Jadi dia didasari dari unsur yang sama. Makanya disebut uniform region. Nih, kata kuncinya itu atas dasar keseragaman dan homogenitas. Keseragaman dan homogenitas dalam bentuk apa? Itu nanti dalam bentuk unsur fisik maupun sosial budaya. Jadi bisa unsur dari fisik wilayahnya maupun dari sosial budaya masyarakatnya. Itu wilayah formal atau uniform region. Kalau wilayah fungsional atau nama lainnya itu nodal region. Itu di dalam wilayahnya ada pusat kegiatan yang saling terhubung satu sama lain. Itu dinamakan wilayah fungsional atau nodal region. Gampangnya kalau untuk ngebedain formal sama fungsional, kalian ngebedainya itu dari formalnya saja. Karena kalau formalnya ini identik dengan wilayah fisik. Jadi memang dinyatainya itu dalam unsur fisik yang sama. Itu wilayah formal. Kalau misalnya ada selain atas dasar keseragaman, berarti masuknya ke wilayah fungsional. Pokoknya kalau wilayahnya disebut, contoh misalnya wilayah kars. Itu kan didasari atas keseragaman ya. Keseragaman dalam hal apa? Kalau contohnya wilayah kars. Wilayah kars. K-A-R-S-T. Itu berarti didasari dari keseragaman apa? Ada yang tahu? Devina, Diva, Faira, Girimbang Wahyu, Presia, Puji, Talita. Fisik, benar. Dari fisik wilayahnya ya. Jadi yang seragamnya itu dari unsur fisik wilayahnya. Unsur fisik apa? Yaitu dari lapisan batuannya. Karena sama-sama terdiri dari lapisan batuan kapur. Contoh lagi, misalnya wilayah pegunungan. Itu kan berarti didasari oleh unsur fisik yang sama kan? Yaitu wilayah-wilayah yang memiliki ketinggian di atas 1000 meter di atas penukaan laut misalnya. Itu adalah contoh dari wilayah formal. Pokoknya dia identik atas keseragaman. Jadi hanya menyebutkan ini wilayah fisik Tok. Jadi di dalamnya itu memang enggak ada aktivitas apapun. Kayak wilayah kars itu kan dia hanya menyebutkan wilayah fisik kan? Wilayah fisik yang terdiri dari batuan kapur. Terus misalnya wilayah pegunungan. Berarti dia hanya menyebutkan wilayah fisik dari ketinggian yang sama. Atau misalnya wilayah pertanian. Berarti dia hanya menyebutkan atas keseragaman yaitu dari jenis kegiatan masyarakatnya. Nah itu adalah contoh-contoh dari wilayah formal. Karena memang wilayah formal ini paling mudah untuk dikenali. Jadi kuncinya kalau ingin menjawab kayak gini ya jawab aja dieliminasinya itu dari wilayah formalnya dulu. Karena ini yang paling mudah dikenalin. Karena memang dia ada unsur yang sama dalam menyebutkan suatu wilayah. Nah berarti jawabannya nomor 24 yang mana? A, B, C, D, atau yang E. Nah ini yang sebelah kanan ini adalah contoh dari masing-masing konsep wilayah ya. Baik wilayah formal maupun wilayah regional. Nah coba jawabannya dari A, B, C, D, atau yang E. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian sudah paham wilayah itu ada berapa langsung sudah ketemu nih jawabannya apa. Karena kan yang D sama yang E ini kan sudah pasti bukan ya. Sistematik, tematik, bukan. Tematik itu peta. Sistematik enggak ada. Penyebutannya di dalam pelajaran geografi di SMA. Nah berarti antara fungsional, formal, dan nodal. Nah ini sudah pasti jawabannya yang B. Kenapa yang B kalau dari pilihan ganda ya tanpa kita tadi ngejelasin yang ini. Kalau dilihat dari pilihan gandanya kenapa? Karena yang A dengan yang C ini sebenarnya setipe. Wilayah fungsional, wilayah nodal itu sama aja kan. Wilayah fungsional kan nama lainnya dari nodal region. Jawabannya berarti yang B, wilayah formal. Nah kenapa wilayah formal? Kira-kira yang nyebutin dia sebagai wilayah formal itu unsur apanya sih yang sama? Ada yang tahu enggak? Kira-kira di sini, di nomor 24, unsur yang menggambarkan itu masuknya ke wilayah formal dari unsur apanya yang sama? Unsur yang sama itu dari ininya, wilayah potensi erosi. Nah benar, gilimbang wahyu. Potensi erosi itu lebih ke alam, benar. Ke alam atau ke fisik, makanya dia maksudnya ke wilayah formal. Jadi wilayah potensi erosi. Berarti kan ini menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi erosi kan di dalam provinsi Jawa Barat. Unsur yang sama apanya? Yaitu yang sama-sama berpotensi mengalami erosi atau pengikisan di provinsi Jawa Barat. Nah unsur keseragamannya berarti yang ini. Potensi erosi. Jadi jawabannya yang B. Jadi 24 yang Bogor. Gimana ada yang mau ditanyain? Untuk nomor 24. Jadi itu ya caranya untuk membedakan antar wilayah formal dengan fungsional. Yang paling gampang kalian eliminasinya itu lewat wilayah formal dulu. Karena memang ini paling mudah untuk dikenali. Oke. Kalau enggak ada, lanjut ke nomor 25 ya. Nah 25. Ini pertanyaan sebab akibat. Oke ini. Ini ngebahas tentang persebaran tanah di Pulau Jawa. Pertanyaannya sebagian besar jenis tanah di Pulau Jawa adalah tanah alusial yang subur. Sebab jarur selatan Pulau Jawa merupakan rangkaian penggungan vulkanik yang masih aktif. Nah ini berarti ngebahas tentang persebaran tanah ya di Pulau Jawa. Nah kalau ngebahas tentang persebaran tanah, kalian harus tahu dulu faktor apa saja yang mempengaruhi proses terbentuknya tanah. Ini sudah kakak tulis. F sama dengan IO, BTW. Nah ini adalah rumus untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses terbentuknya tanah di permukaan bumi. Jadi ada lima faktor. Tadi sudah terlanjur kakak tulis, cuman kakak hapus lagi supaya sekarang nge-review. Nah F-nya ini kan faktor ya. I-nya itu apa tadi? Atau ada yang masih ingat I-nya apa? Nanti kita bahas satu persatu. I-nya kira-kira apa? Atau mungkin ada yang langsung mau jelasin I-nya itu ini. Kenapa ini berpengaruh? Karena ini, 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 ini. Lebih bagus lagi itu. Berarti ingat tuh proses kenapa dia bisa mempengaruhi terbentuknya tanah di permukaan bumi. Ada yang masih ingat? Dari kelima ini apa I-nya? Ini pelajaran kelas 10, bab litosfer. Jadi habis dari batuan, ngebahas tanah. Karena memang saling berhubungan. Nah oke, kalau misalnya pada lupa, I-nya ini adalah iklim. Nah lanjut. Kenapa iklim berpengaruh terhadap proses terbentuknya tanah? Dia kira-kira ini, dia mempengaruhi apa sih? Iklim ini di suatu wilayah ini mempengaruhi apa? Dalam proses terbentuknya tanah. Kenapa dia bisa berperang dalam proses terbentuknya tanah di permukaan bumi? Tanah itu asalnya dari mana tanah? Tanah itu asalnya dari mana? Ada yang masih ingat? Tanah kalau kalian pegang itu kan lembut ya. Ada yang lembut, ada yang kasar. Itu asalnya dari mana? Nanti asalnya itu dari yang B nih, berhubungan. Nah iklim sama yang B ini, sebentar saling terkait satu sama lain. Nah iklim itu nanti yang akan berpengaruh terhadap pelapukan di suatu wilayah. Kenapa? Karena nanti pelapukan ini yang akan mengubah batuan induk atau bahan induk menjadi tanah. Jadi iklim ini nanti yang akan menentukan proses cepat atau lambatnya terjadinya pelapukan di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh iklim wilayahnya. Jadi dia iklim ini mempengaruhi proses pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan itu adalah proses hancurnya, masa batuan menjadi tanah. Nah itu yang I. Sekarang yang O. O-nya itu organisme. Makhluk hidup. Nah makhluk hidup itu juga berperan dalam proses pembentukan tanah. Kenapa makhluk hidup ini berperan terhadap proses pembentukan tanah? Karena nanti organisme atau makhluk hidup ini yang nantinya akan mempengaruhi kadar unsur organik yang terkandung di dalam tanah. Yang kita kenal itu dengan horizon O. Lapisan tanah itu kan ada O, A, B, C, D, R. Ada enam horizon. Nah itu yang dinamakan solum tanah. Jadi profil tanah secara vertikal. Nah profil tanah normalnya itu dari horizon O sampai horizon R. Jadi yang paling atas itu O, bawahnya ada A, bawahnya lagi ada B, bawahnya C, bawahnya D. Paling bawah itu horizon yang R. Nah organisme ini akan menentukan kadar unsur organik atau humus yang terkandung di dalam tanah yang kita lihat di lapisan horizon yang O. Jadi kalau misalnya contoh organisme ini kan makhluk hidup ini kan ada hewan, ada tumbuhan ya. Paling gampang itu kita lihat tumbuhan. Tumbuhan itu akan mempengaruhi kadar unsur organik yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena tumbuhan ini kan dia menghasilkan sampah alami ya. Sampah alaminya itu bisa berupa daun atau ranting. Nah nanti daun atau ranting ini kan jatuh di tanah lalu membusuk. Nah nanti membusuk diolah oleh pengurai lalu menjadi unsur organik. Unsur organik atau humus alami yang terkandung di dalam tanah. Jadi itu peran dari organisme. Jadi menentukan kadar atau kadar unsur organik yang ada di dalam lapisan tanah. Nah lanjut yang B. B ini bisa batuan induk, bisa bahan induk. Kenapa ada dua? Batuan induk atau bahan induk? Karena tanah itu dia enggak semuanya berasal dari batuan. Tapi ada juga yang berasal dari bahan induk. Ada yang bisa kasih contoh enggak? Kira-kira tanah yang bukan berasal dari batuan. Kalau yang dari batuan kan banyak tuh. Nah yang bukan berasal dari batuan itu tanah. Apa namanya? Contohnya. Makanya disini kan disebut B-nya ini bisa batuan induk, bisa bahan induk. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau tanah dari bahan induk itu tanah apa? Adinta, Devina, Diva, Faira, Kirimbang Wahyu, Presia, Puji, Talitak. Coba. Dari sembilan orang. Kira-kira contoh dari tanah yang dihasilkan dari batuan induk itu apa? Oke ada yang satu yang menjawab? Enggak tahu kah? Oke Talitak. Yang lain, 8 orang lagi? Enggak tahu juga. Oke. Nah kalau dari batuan induk, dari batu yang mengalami proses pelapukan itu kan jenis tanahnya ada banyak ya. Contohnya kayak tanah andosol itu kan dari proses vulkanisme. Tanah terarosa, tanah kapur itu dari batuan kapur. Nah kalau dari bahan induk itu ada yang namanya tanah organosol atau tanah gambut. Nah tanah gambut itu terbentuknya dari bahan induk, bukan dari batuan induk. Kenapa dari bahan induk? Karena dia bukan berasal dari batu. Tapi dia berasal dari tumbuhan yang mengalami proses pembusukan. Tanah gambut atau tanah organosol kan berasal dari tumbuhan yang mengalami pembusukan kan. Contohnya dia tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang paling banyak. Nah tanah gambut itu kan awal mulanya dari rawa. Rawa ada tumbuhan lalu terendam air, dan nanti airnya ini dia mempercepat proses pembusukannya. Nanti airnya kering dan jadi tanah gambut atau lahan gambut. Nah makanya di sini disebut batuan induk atau bahan induk. Nah jadi batuan induk atau bahan induk ini akan menentukan jenis tanah apa yang terbentuk. Jadi batuan induk atau bahan induk ini akan menentukan jenis tanah yang terbentuk. Nah jadi jenis tanah di permukaan bumi ini kan ada banyak ya. Ada yang tadi saya sebutin ada tanah terra rosa, tanah andosol, tanah organosol, tanah glumosol, tanah potzolik. Nah itu kenapa jenis tanahnya berbeda-beda? Karena berasal dari batuan atau bahan induk yang berbeda-beda. Makanya nanti menghasilkan jenis tanah yang berbeda juga. Tuh itu pengaruh dari yang B. Lanjut yang T. T ini topografi. Nah topografi atau ketinggian. Ini akan membedakan lapisan tanahnya. Terima kasih telah menonton. jadi disini saya kasih contoh ada dataran tinggi, ada dataran rendah ini kan contoh yang paling gampang dalam menganalisis topografi dataran tinggi yang dominan lerengnya curam dan dataran rendah yang memang dia lerengnya landai, jadi datarannya relatif landai, nah itu hubungannya itu dengan ini, tenaga eksogen nah jadi di dataran tinggi dengan dataran rendah, itu lapisan tanahnya berbeda jadi ketebalannya berbeda, kalau dataran tinggi dia lebih tipis ini dia lebih tipis sementara dataran rendah ini dia lebih tebal lapisan tanahnya kenapa bisa berbeda? karena ada dua proses ini dua proses tenaga eksogen ini ada tenaga erosi dengan sedimentasi di dataran tinggi kenapa dia itu lebih tebal jadi dataran tinggi kenapa dia lebih tipis? karena erosinya dia tinggi jadi laju pengikisannya tinggi sementara laju sedimentasinya rendah di dataran rendah kenapa dia tebal? karena laju erosinya sedikit sementara laju sedimentasi atau pengendapannya dia besar makanya lapisannya lebih tebal ini kan semua dipengaruhi oleh tenaga eksogen tenaga yang berasal atau yang terjadi di permukaan bumi nah lanjut yang terakhir yang W W ini adalah waktu waktu ini nanti yang akan menentukan umur dari tanahnya jadi kalau tanah itu ada tiga golongan umurnya ada yang muda ada yang dewasa ada yang tua nah umurnya ini dibedainya itu dari asal-muasal terbentuknya jadi waktu terbentuknya kalau dia baru terbentuk itu masuknya ke tanah yang muda nanti semakin lama dimanfaatkan oleh manusia nanti umurnya akan semakin tua jadi makanya kalau tanah yang umurnya tua itu identik dengan tanah yang tingkat kesuburannya sudah sedikit karena memang sudah lama dimanfaatkan oleh manusia entah itu untuk bertani atau berkebun jadi waktu ini dia yang akan menentukan umur dari tanahnya nah ini nah ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah di permukaan bumi nah lanjut untuk kan ini kan membahas tentang persebaran jenis tanah ya terkhusus di pulau jawa nah untuk menganalisis persebaran tanah di permukaan bumi itu kita bisa menghubungkan dengan bentuk morfologi wilayahnya kenapa nanti bentuk morfologi wilayahnya itu berhubungan dengan jenis tanah yang terbentuk karena nanti bentuk morfologi wilayahnya ini bisa kita kaitkan dengan yang B nya ini dengan batuan induk atau bahan induk yang nanti akan menentukan jenis tanah yang terbentuk jadi kaitannya antara morfologi wilayah dengan yang B morfologi wilayah itu bentuk fisik dari wilayahnya dominannya itu bentuk fisiknya apa apakah dataran rendah dataran tinggi gunung-gunung yang aktif vulkanisme vulkanik atau mungkin dia morfologinya pegunungan kapur nah itu nanti bisa kita tentukan jenis tanahnya itu dominan tanah apa tadi lewat morfologi wilayahnya dikaitkan dengan batuan atau bahan induk pembentuknya tuh maka disini sudah saya tandain warna kuning karena memang ini bisa dikaitkan nah ini yang kita bahas yang ada di pulau Jawa ya nah tadi saya nyaranin pakai morfologi bentuk morfologi berarti kita analisisnya juga di pulau Jawa pakai bentuk morfologi nah di pulau Jawa itu morfologinya itu dibagi menjadi tiga zona ya di pulau Jawa jadi dibagi menjadi tiga zona yaitu zona utara zona tengah dan zona selatan atau kompleks utara kompleks tengah dan kompleks selatan nah ini ada petanya di sebelah kanan beserta simbolnya jadi ini kita ngambil yang dominan aja ya jadi kita gak perlu nganalisis secara mendetail karena ini yang kita bahas adalah yang dominannya kita bahas yang sebelah utara dulu di sebelah utara atau di pantura ini disini ini dominannya simbol arsir ya walaupun nanti ada simbol kotak-kotak tapi jauh lebih luas yang simbol arsir nah kita ambil yang dominannya yang dominan simbol arsir nah kita lihat di simbol di legendanya simbol arsir itu menerangkan wilayah apa nah dibaca ini simbol arsir kan ada di nomor yang kedua itu keterangannya aluvial plains of northern jawa jadi artinya itu daratan aluvial utara pulau jawa jadi di sebelah utara pulau jawa itu morfologinya hasil dari pengendapan atau sediment tasi jadi disebut sebagai dataran aluvial dataran aluvial itu kan dataran hasil dari proses pengendapan air sungai jadi sungai-sungai yang ada di bagian tengah di bagian satan ini mengalir ke arah laut jawa di sebelah utaranya pulau jawa makanya kan di sini keterangannya sepanjang pantai utara ini terbentuk yang namanya daratan aluvial karena memang aliran sungainya itu mengarah ke pulau jawa 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 itu yang pertama berarti yang utara ini adalah zona sedimentasi pengendapan itu yang utara lanjut ke yang bagian tengah bagian tengah yang dominan itu kan yang warna orange bagian tengah yang warna orange kalau kalian lihat juga di atlas ini kan peta geologi atau geomorfologi pulau jawa kalau kalian lihat di atlas peta pulau jawa bagian tengah ini kan memang dia terdiri dari pegunungan aktif ya di sini pun juga dijelaskan yang warna orange segitiga merah guatemari volkanos berarti pegunungan aktif zaman kuartir yang warna orange jadi yang zona orange ini yang di bagian tengah ini adalah pegunungan aktif makanya kalau kalian lihat di atas itu kan dia berjajar di pulau jawa itu di bagian tengah sini berjajar gunung-gunung aktif di Indonesia yang kalau kita kenal dengan nama sirku meditrania di sini ini di bagian tengah tengah sederet pegunungan aktif lalu di bagian selatan nah ini yang dominan adalah yang warnanya coklat sama ini nah keterangan yang coklat ini ada di simbol warna yang paling bawah certain mountains jadi pegunungan selatan nah yang di bagian selatan ini dikenal juga dengan wilayah kars atau pegunungan kars jadi pegunungan kapur atau wilayah kapur itu ada di Jawa bagian selatan kenapa di Jawa bagian selatan itu banyak pegunungan kapur ada yang tahu gak pegunungan kapur itu disebut batu apa nama nama lain dari batu kapur batu kapur itu nama lain itu batu gamping nah batu gamping atau batu kapur itu terbentuk dari karang karang itu kan berarti dari dasar laut nah kenapa karang yang ada di dasar laut itu bisa muncul di permukaan ini kan berarti sudah dipermukaan makanya bisa dipetain ini sudah dipermukaan yang disebut dengan wilayah kars atau wilayah kapur nah kenapa terjadi proses pengangkatan sehingga terbentuk yang namanya wilayah kars atau wilayah kapur ada yang tahu gak penyebabnya apa penyebab terjadinya proses pengangkatan di wilayah pulau Jawa bagian selatan penyebabnya kira-kira apa penyebab terjadinya proses pengangkatan di selatan pulau Jawa nah ini hubungannya dengan tektonisme pengangkatan ini hubungannya dengan tektonisme oke ada chat gak tahu oke diva nah jadi pengangkatan ini hubungannya dengan tektonisme ya jadi hubungannya dengan pergerakan lempeng tenaga endogen nah di sebelah selatan pulau Jawa itu ada apa namanya ada zona subduksi zona subduksi apa zona subduksi atau subduksi zone atau bahasa yang kisah itu disebut subduksi zone ada yang ingat zona subduksi apa nah di bawah pulau Jawa ada ini ini ada lempeng apa yang ketemu lempeng apa sama lempeng apa di selatannya pulau Jawa nah tumbukan lempeng benar Aneta jadi zona subduksi atau subduksi zone itu adalah zona tumbukan lempeng di selatan Jawa ini adalah titik temu dari lempeng Eurasia di bagian atas sini dengan lempeng Indosalia di bagian bawah karena jenis lempengnya berbeda yang atas lempeng benua Eurasia lempeng benua sementara yang di bawahnya ini lempeng samudera Indosalia itu kan lempeng samudera terjadi konvergen mendekat lalu salah satunya ada yang masuk ke dalam menyusup di dalam lempeng benuanya jadi lempeng Indosalia itu masuk ke dalam atau menyusup dari lempeng benua nah nanti dia masuk ke dalam itu mendorong lempeng benua sehingga di selatan Jawa ini ada yang terangkat jadilah yang namanya wilayah kars atau wilayah kapur yang tadi saya bilang kalau batu kapur atau batu gambeng itu asalnya itu dari karang karang itu kan di dasar laut ya kenapa bisa muncul di permukaan karena ada zona subduksi ini yang menyebabkan selatan Jawa ini terangkat karena ada tumbukan lempeng Eurasia dengan Indo-Australia balik lagi soal berarti kan tadi yang ditanyain tentang pesebaran tanah di pulau Jawa berarti sudah ketemu ya utaranya tadi itu yang endapan tengahnya vulkanik selatannya pengangkatan berarti jawabannya yang mana ini 25 ini sebenarnya sudah bisa kejawab coba kalian baca lagi sama dianalisis lagi tadi dari penjelasannya kira-kira jawabannya yang mana yang mana Dua-duanya salah Berarti yang E Talita jawab yang E Ada jawaban lain selain Talita Yang mau menjawab Kalaupun jawabannya salah Gak apa-apa ya karena kan Lagi belajar jadi perlu yang namanya kita Salahnya itu ada dimana Jadi supaya tahu salahnya itu ada dimana Nanti tinggal diperbaiki Dua-duanya benar bukankah Oke berarti dua-duanya benar Antara A dengan yang B Ada jawaban lain Jadi ada yang benar-benar ada yang Salah-salah Nah kita bahas Yang atas ya Sebagian besar jenis tanah di pulau Jawa Adalah tanah lovial yang subur Nah tadi Yang penjelasan Kakak Kan kalau misalnya Mau nentuin jenis tanah Tanah yang ada di wilayah itu apa Bisa dihubungkan dengan Bentuk morfologi wilayahnya ya Nah di utara pulau Jawa Yang tadi saya bilang kan Jawa itu dibagi menjadi tiga kompleks Yang utara itu zona pengendapan atau sedimen Yang bagian tengah ini zona vulkanik Pegunungan aktif Yang bawah ini zona pengangkatan Daerah Kapur atau Kars Nah bagian utara Jawa Itu berarti kan hubungannya dengan proses pengendapan ya Karena memang tadi Arah aliran sungai itu Menuju ke laut Jawa Nah berarti disini itu Banyak terbentuk yang namanya Tanah lovial Tanah hasil endapan sungai Nah tanah lovial di pulau Jawa itu Memang tergolong subur Jadi memang banyak dimanfaatkan Untuk wilayah pertanian Nah jadi Yang atas ini benar ya Jadi yang namanya Sebagian besar itu kan memang Enggak 100% ya Jadi kalau 100% kan memang Itu seluruhnya Tapi yang namanya sebagian besar itu Agak mendominasi Nah dia mendominasinya itu Di bagian mana Yaitu di bagian utara Jawa Nah berarti yang atasnya ini benar Terus bagian besar Yang sebagian besar di pulau Jawa Adalah tanah lovial yang subuh Nah ini ada di utara Jawa Yang tadi Ada di simbol arsir Yang atas benar yang bawah Jarul selatan pulau Jawa Merupakan rangkaian Pegunungan vulkanik yang masih aktif Balik lagi tadi Kompleks morfologi Wilayah Jawa Yang bagian selatan Apakah pegunungan aktif Atau bukan Pegunungan vulkanik Aktif atau bukan Yang tadi disini Bukan ya Kalau pegunungan aktif Atau vulkanik itu Ada di Jawa bagian tengah nih Yang udah kakak Kasih garis lurus Ini yang warna oran Yang warna oran kekuningan Ini kan pegunungan aktif nih Vulkanik Kalau yang bagian selatan Ini yang warna coklat Itu dia daerah Kapur Atau daerah Kars Berarti yang bawah Salah Jawabannya benar Salah Yang C Nah di bagian selatan ini kan juga Memang terkenal dengan wisata Alamnya ya Wisata goanya Jadi yang hubungannya dengan Wilayah Kars atau wilayah Kapur itu Goa Karena goa itu memang hasil dari Pelapukan Kimiawi dari batuan Kapur Dari air hujan yang Melapukan batuan Kapur Itu di bagian selatan Jawa nih Kayak misalnya Pacitan Ini kan ada di sebelah selatan nih Yang terkenal Kan banyak wisata goanya kan Itu jadi jawabannya yang C Benar Salah Oke Jadi yang C Benar Salah Oke makasih Talita sama Tadi Talita sama Diva Yang mencoba menjawab Gak apa-apa Salah karena kan Memang belajar ya Yang namanya belajar kan pasti ada Suatu saat ada yang benar Ada yang salah Nah perlunya kita tahu salah itu ya Itu Kita salahnya ada di mana Nah nanti kita benerin Jadi kita coba lagi jawab Nomor 26 ya Nah nomor 26 Ini ditanyakan tentang materi Atmosfer Ini materi di kelas 10 ya Atmosfer Atmosfer itu kan lapisan udara Yang menyelimuti bumi Tuh jadi vertikal itu Maksudnya dari bawah ke atas Vertikal Dari mulai yang dekat permukaan Sampai yang menjauhi permukaan Yang paling terluar Atmosfer Struktur vertikalnya Nah pertanyaannya Struktur vertikal Atmosfer menunjukkan Adanya Gradasi kenaikan Dan penurunan suhu udara Nah yang dimaksud Gradasi ini adalah Perubahan Jadi perubahan Kenaikan Dan penurunan suhu udara Jadi di atmosfer itu Disebutkan disini Kalau terjadi Dua perubahan suhu Yaitu terjadi kenaikan Dan penurunan Apakah benar atau salah Nanti kita jawab Setelah pembahasan yang di bawah Sebab Atmosfernya memiliki Beberapa lapisan Dengan tebalan Yang berbeda-beda Menurut ketinggiannya Jadi atmosfer itu kan Memang Gak hanya Satu lapisan ya Walaupun namanya Secara umum itu Lapisan atmosfer Tapi di dalam Lapisan atmosfer itu Terdiri dari Lima Lapisan Nah ini ada gambarnya Nah Nah ini adalah gambar Struktur vertikal Lapisan atmosfer Nah ini yang paling kiri Ini yang sebelah kiri Ini angka Menunjukkan ketinggian Jadi dari bawah Ke atas ini Menunjukkan ketinggian Yang ini Yang di bawahnya ini Horizontal Yang ke kiri Ini menunjukkan Suhu Yang Menurun Kalau yang kanan ini Suhu yang Naik Jadi itu turun Kanan yang naik Nah ini masuk Gradasi Suhunya itu Kenaikan maupun penurunan Itu yang garis merah Kalau garis merahnya ini Bergerak ke kiri Berarti menunjukkan Gradasi penurunan Ini dia relatif tetap Nah lalu bergerak ke kanan Berarti mengalami Gradasi Kenaikan Suhu Nah ini kan yang dibahas Di dalam soal ya Apakah ada Gradasi kenaikan Atau penurunan suhu Ini kita bahas Jadi lapisan atmosfer Itu kan terdiri dari Lima lapisan Lapisan Troposfer Lapisan Stratosfer Lapisan Mesosfer Termosfer Dan ionosfer Ini dalam satu lapisan Lalu lapisan Exosfer Nah masing-masing Lapisannya kan memiliki Fungsi yang berbeda-beda ya Atau terjadi Fenomena yang berbeda-beda Di masing-masing lapisan Di lapisan Troposfer Itu terjadi Fenomena cuaca Di lapisan Stratosfer Itu ada yang namanya Lapisan ozon Lalu di lapisan Mesosfer Dia untuk melindungi Bumi dari Benda langit Yang masuk Meteor Contohnya Lalu termosfer Dan ionosfer Yang di dalam Satu lapisan ini Dia tempat Pemantulan gelombang Kalau aurora Juga memang terjadinya Di sini Di ionosfer Lalu Ada lapisan Exosfer Yang paling luar Nah itu sekilas Tentang Struktur vertikal Lapisan atmosfer Jadi Memiliki fungsi Yang berbeda-beda Nah yang kanan Ini adalah Tekanan udaranya Nah silahkan Dijawab Coba Nomor 26 Kira-kira Jawabannya Apa Dua-duanya benar Oke Faridah Berarti benar-benar Bagi antara A Dan yang B Eh bukan Yang tadi Jawabannya Siapa lagi Yang mau menjawab Kira-kira Kira-kira Jawabannya Apa Salah benar Dia Salah benar Berarti Yang D Lalu Talita Dua-duanya Benar juga Sama dengan Faridah Hanum Salah benar Yang D Berarti ada Dua jawabannya Antara A, B Dengan yang D Oke kita bahas Yang atas Disini kan Dia menerangkan Struktur vertikal atmosfer Menunjukkan Adanya gradasi Kenaikan Dan penurunan Suhu udara Nah Struktur vertikal atmosfer Menunjukkan Adanya gradasi Kenaikan Dan penurunan Suhu udara Nah ini Jawabannya Benar Benar ada Dari mana Oke Aneta Yang B Oke Jadi Yang atas Ini benar Kenapa benar Ini sudah digambarkan Oleh garis yang warna Merah Jadi garis yang warna Merah ini Ini dia Menunjukkan Gradasi Kenaikan Maupun penurunan Suhu Ngebedain Gradasi Penurunan Atau kenaikan Itu lihat Dari arah Bergerak Garisnya Misalnya Di lapisan Troposfer Itu kan disini Dia bergerak Ke arah kiri Berarti disini Terjadi Kenaikan Atau penurunan Suhu Di lapisan Troposfer Kalau dia Bergeraknya Ke arah kiri Terjadi Gradasi Apa Kenaikan Atau penurunan Lihat aja Angkanya Ini kan Angka pertama Dari sini kan Berarti dia Lebih dari Nol Berarti positif Bergerak ke kiri Melewati Nol Berarti Ini Negatif Berarti dari Positif Ke negatif Terjadi penurunan Suhu Ini troposfer Berarti Ini kan memang Sesuai dengan Teori Teorinya kan Kalau misalnya Kenaikan itu Naik 100 meter Suhu akan Turun Sekitar 0,5 Sampai 0,6 Derajat Celsius Ini benar Berarti Sesuai dengan Teori Bergerak ke Stratosfer Bergerak ke atas Lalu dia Bergerak ke kanan Sampai ke Rapisan Stratopos Stratopos ini Adalah Batas Antara Rapisan Stratosfer Dengan Mesosfer Bergerak Ke arah Kanan Berarti yang tadinya Dia posisinya Di binas Bergerak ke arah Plus Berarti ini Terjadi Kena Kenaikan Berarti disini Dia lebih panas Seharusnya Dia kan Lebih dingin ya Karena Ketinggiannya Bertambah Tandain nih Kan berarti Terjadi Anomali ya Sesuatu yang Tidak normal Disini Lalu dia Bergerak Ke arah Kiri Di mesosfer Ketinggiannya Bertambah Suhunya Berkurang Benar Berarti ini Sesuai Normal Lalu di Lapisan Termosfer Dia bergerak Ke arah Kanan Berarti Panas Lagi disini Tambah Tadinya Minus disini Bergerak Ke arah Positif Lagi Nah ini Tandain juga Karena kan ini Ketinggiannya Udah lumayan Jauh ya Harusnya Dia lebih Dingin Nah ini Tandain Kenapa Lalu di Exos Atmosfer Nanti dia Bergerak Ke arah Kiri Lagi Ini Memangkan Gradasi Kenaikan Dan Penurunan Suhu Berarti Yang atas Benar Yang bawah Atmosfer Memiliki Beberapa Lapisan Dengan Ketebalan Yang Berbeda Menurut Ketinggiannya Nah tadi kan Dituliskan Juga Disini kan Memang Atmosfer Itu Dia terdiri Dari Beberapa Lapisan Ada Lima Lapisan Ini Benar Dengan Ketebalan Yang Berbeda Beda Nah Ketebalannya Itu Memang Dilihat Jadi Ketinggiannya Aja Kayak Misalnya Ini Ketinggiannya Dari Misalnya Poltroposfer Itu Mulainya Berapa Lupas Sekitar Lima Kilometer Misalnya Dia Bergerak Ke arah Lima Berarti Titik Awalnya Ini Misalnya Lima Ini Lima Berarti Ketebalannya Sepuluh Jadi Ngitung Ketebalan Itu Dari Ketinggian Awal Sampai Ketinggian Akhir Ini Misalnya Yang Jelas Ini Yang Di Stratosfer Ini Ini Dari 20 Ke 50 Berarti Selisihnya Kan 30 Berarti Ketebalan 30 Kilometer Jadi Memiliki Ketebalan Yang Berbeda Beda Ini Berarti Benar Yang Bawah Berarti Kalau Benar Benar Pilihannya Antara A Dengan Yang B Ini Berhubungan Atau Enggak Untuk Menentukan Itu Coba Dimasukin Kalimatnya Struktur Vertical Atmosfer Menunjukkan Adanya Gradasi Kenaikan Dan Perurunan Sudara Sebab Atmosfer Memiliki Beberapa Lapisan Dengan Ketebalan Berbeda Menurut Gradasi Kenaikan Dan Penurunan Sudara Apakah Disebabkan Oleh Beberapa Lapisan Yang Ketebalannya Berbeda Dan Ketinggiannya Berbeda Kaya-kaya Itu Yang Menyebabkan Gradasi Kenaikan Dan Penurunan Sudara Kalau Misalnya Ketinggian Yang Berbeda Beda Itu Memang Berpengaruh Terhadap Gradasi Penurunan Suhu Karena Tadi Hubungannya Dengan Ketinggian Ketinggiannya Semakin Tinggi Itu Pasti Suhunya Akan Lebih Dingin Makanya Terjadi Gradasi Penurunan Suhu Tapi Yang Jadi Pertanyaan Apakah Gradasi Kenaikan Suhunya Dipengaruhi Oleh Ketinggian Gradasi Kenaikan Suhunya Ada Di Lapisan Termosfer Dengan Lapisan Stratosfer Apakah Ini Pengaruh Dari Ketinggian Yang Berbeda Kenaikan Suhunya Yang Bergerak Ke Kanan Kalau Misalnya Pengaruh Ketinggian Dia Bergeraknya Ke Arah Kiri Bukan Ke Arah Kanan Karena Pengaruh Ketinggian Terjadi Penurunan Suhu Bukan Kenaikan Suhu Kenapa Dia Bergerak Ke Kanan Itu Bukan Dipengaruhi Oleh Ketinggian Melainkan Dipengaruhi Oleh Fenomena Yang Terjadi Di Dua Lapisan Ini Jadi Kenapa Di Lapisan Stratosfer Ini Dia Suhunya Naik Karena Ada Fenomena Atau Ada Yang Namanya Lapisan Ozone Ini Fungsinya Untuk Menyerap Sinar Ultra Violet Jadi Sebagian Itu Diserap Oleh Lapisan Ozone Sebelum Masuk Ke Bumi Dan Sebagian Lagi Diteruskan Sampai Di Permukaan Bumi Karena Terjadi Penyerapan Sinar UV Di Lapisan Ozone Makanya Disini Suhunya Lebih Panas Yang Seharusnya Garis Ini Bergerak Karah Kiri Karena Bertambahnya Ketinggian Terjadi Penurunan Suhu Terjadi Penyerapan Sinar Ultra Violet Yang Kedua Kenapa Disini Juga Sama Terjadi Gerarisi Kenaikan Suhu Padahal Harusnya Kan Dia Bergerak Karah Kiri Karena Ketinggian Bertambah Disini Juga Karena Ada Fenomena Yang Namanya Terbentuknya Ion Ion Kalau Untuk Lebih Lanjut Ion Itu Apa Mungkin Lebih Cocok Kalau Nanti Sama Gukimia Karena Memang Saya Dasar IPS Jadi Untuk Menjelaskan Ion Itu Apa Saya Mungkin Agak Kurang Paham Cuman Kalau Untuk Penyebabnya Karena Ini Terbentuknya Ion Positif Dan Ion Negatif Itu Yang Di Lapisan Thermosfer Jadi Ini Tidak Berhubungan Jadi Ini Buka Dia Ini Tidak Menjelaskan Tentang Gradasi Kenaikan Maupun Penurunan Suhu Udara Kalau Untuk Menjelaskan Gradasi Penurunan Cocok Cuman Kalau Untuk Keduanya Ini Gak Bisa Karena Gradasi Kenaikan Ini Tidak Dipengaruhi Oleh Ketinggian Tapi Dipengaruhi Oleh Dua Fenomena Yang Dikasih Bintang Ini Jadi Jawabannya Yang B Benar-benar Tidak Berhubungan Gimana Ada Yang Mau Ditanyain Tentang Lapisan Atmosphere Oke Kalau Nggak Ada Lanjut Ke Nomor 27 Nah Ini 27 Tentang Tipe Sungai Kalau Di Kelas 10 Bab Hidrosphere Ini kan Bab Hidrosphere Kan Pasti Sering Dijelasin Itu Pola Aliran Sungai Pola Aliran Sungai Dendritik Radial Sentrifugal Sentripetal Terus Trelis Rektangular Terus Anular Nah Itu Adalah Pola Aliran Sungai Kalau Ini Dia Bukan Pola Aliran Sungai Tapi Klasifikasi Sungai Berdasarkan Debit Aliran Jadi Dibedain Itu Digolongkannya Berdasarkan Volume Atau Debit Aliran Yang Mengalir Sepanjang Tahun Nah Ini Nanti Dibedain Itu Menjadi Tiga Tiga Tipe Sungai Berdasarkan Debit Aliran Kalau Misalnya Pola Aliran Sungai Itu Dibedain Itu Dibedain Itu Dari Morfologi Wilayah Yang Nantinya Akan Mempengaruhi Bentuk Dari Aliran Sungainya Jadi Pola Aliran Sungai Itu Hubungannya Dengan Morfologi Wilayah Atau Bentuk Fisik Wilayah Kalau Ini Itu Hubungannya Dengan Volume Atau Debit Debit Air Yang Mengalir Sepanjang Tahun Nah Ini Ada Tiga Ada Sungai Permanen Atau Sungai Perennial Ada Sungai Intermittent Atau Episodik Dan Sungai Epemeral Simpelnya Kalau Sungai Permanent Atau Perennial Ini Dia Yang Sungainya Besar Jadi Alirannya Itu Besar Dan Mengalir Sepanjang Tahun Jadi Dia Tidak Dipengaruhi Musim Hujan Atau Musim Kemarau Kenapa Dia Tidak Dipengaruhi Oleh Musim Kemarau Karena Nanti Input Aliran Sungainya Itu Bisa Berasal Dari Air Tanah Jadi Dia Tidak Mengandalkan Air Hujan Aja Jadi Walaupun Nanti Dia Masuk Musim Kemarau Yang Otomatis Curah Hujannya Jauh Berkurang Tapi Alirannya Itu Akan Tetap Besar Kenapa Karena Dia Mendapat Pasokan Juga Dari Air Tanah Jadi Tidak Hanya Mengandalkan Dari Air Hujan Itu Yang Sungai Permanent Atau Perennial Jadi Dia Debit Atau Voluma Airnya Akan Selalu Besar Sepanjang Tahun Jadi Tidak Dipengaruhi Oleh Musim Yang Kedua Sungai Intermiten Atau Episodik Jadi Dia Episodik Kan Asalnya Episode Jadi Hanya Muncul Di Beberapa Waktu Aja Beberapa Episode Episodenya Itu Pada Waktu Musim Hujan Doang Jadi Dia Hanya Muncul Airannya Itu Pada Waktu Musim Hujan Karena Sumber Airnya Input Airnya Itu Berasal Dari Air Hujan Yang Turun Makanya Pada Menghilang Contohnya Ini Kayak Misalnya Di Pedalaman Taman Nasional Yang Di Sebelah Timur Timur Indonesia Jadi Yang Jauh Dari Wilayah Barat Indonesia Karena Kalau Barat Ini Curah Hujannya Masih Tergolong Tinggi Jadi Cadangan Air Tanah Masih Banyak Nah Keseberan Intermiten Itu Contohnya Tadi Kayak Misalnya Di Pedalaman Taman Nasional Jadi Kalau Misalnya Kita Lewat Pada Waktu Musim Kemarau Itu Dia Kayak Berupa Jalan Biasa Doang Tapi Yang Memang Agak Berbentuk Cekung Cuman Kalau Waktu Musim Hujan Itu Nanti Cekungannya Itu Jadi Aliran Sungai Nah Itu Dinnamakan Sungai Intermiten Atau Sungai Episodik Jadi Dia Mengalir Itu Waktu Musim Hujan Doang Nah Kalau Sungai Epemeral Nah Ini Dia Mirip Dengan Intermiten Atau Episodik Cuman Bedanya Waktu Musim Kemarau Itu Dia Alirannya Masih Ada Cuman Agak Berkurang Dibandingkan Dengan Pada Waktu Musim Hujan Jadi Alirannya Lebih Kecil Itu Bedanya Antara Ketiga Tipe Sungai Ini Nah Coba Kalian Jawab Nomor 27 Oke Berarti Salah Salah Hauziah Salah Benar Oke Satu Lagi Salah Salah Yang E Oke Berarti Ada Dua Tipe Jawaban Ada Yang Salah Salah Ada Yang Salah Benar Kita Ambil Aja Langsung Sample Yang Cepatnya Jadi Yang Atas Sungai-sungai Di wilayah NTT Atau NTB NTT Dan NTB Sebagian Besar Merupakan Sungai Perennial Lihat Ini Sungai Perennial Disebut Sungai Permanen Dia Itu Dipasok Dari Air Hujan Maupun Air Tanah Sehingga Debitnya Akan Selalu Tetap Di wilayah Nusa Tenggara Itu Dia Masuknya Ke Ini Yang Nomor Tiga Atau Nomor Dua Jadi Bukan Yang Nomor Satu Kenapa Karena Di Nusa Tenggara Ini Curah Hujannya Ini Dia Sudah Kecil Sudah Rendah Ini Bisa Dianalisis Juga Dengan Tipe Iklim Kopen Kopen Itu Membagi Berdasarkan Curah Hujan Hubungannya Sungai Ini Dengan Curah Hujan Wilayah Barat Indonesia Kan AF Curah Hujannya Tinggi Tengah Itu AM Yang Nusa Tenggara Ini Kan AW Dia Curah Hujannya Paling Rendah Makanya Ini Bukan Sungai Perennial Tapi Di Antara Dua Ini Intermittent Atau Epemeral Membedanya Apa Dari Volume Debit Di Tahun Kalau Lebih Besar Berarti Yang Sungai Ini Epemeral Kalau Dia Yang Benar Benar Menghilang Itu Berarti Yang Intermittent Kalau Perennial Ini Ada Di Barat Indonesia Ada Di Sumatra Kalimantan Dan Sebagian Jawa Sungai Sungainya Itu Contohnya Kayak Sungai Musi Sungai Kapuas Sungai Mahakam Itu Contoh Dari Sungai Perennial Atau Sungai Permanen Kenapa Alirannya Tetap Karena Tadi Dia Dipasok Dari Dua Sumber Bisa Air Hujan Lalu Pada Waktu Mesim Kemarau Dari Air Tanah Berarti Yang Atas Ini Salah Yang Bawah Sumber Air Sungai Perennial Berasal Dari Air Hujan Dan Air Tanah Ini Benar Jadi Kenapa Debit Alirannya Itu Akan Tetap Jadi Tidak Dipengaruhi Oleh Perubahan Musim Karena Ini Kebanyakan Kenapa Di Wilayah Barat Karena Wilayah Barat Curah Hujannya Tinggi Jadi Pada Waktu Musim Hujan Dia Menambah Volumen Air Sungainya Tapi Pada Waktu Musim Kemarau Nanti Air Tanah Keluar Kenapa Bisa Terjadi Karena Ini Ada Yang Proses Infiltrasi Air Masuk Kedalam Tanah Curah Hujannya Tinggi Kalau Kada Normal Itu Berarti Infiltrasinya Juga Tinggi Berarti Cadangan Air Tanah Itu Banyak Nah Ini Nanti Yang Akan Keluar Pada Waktu Musim Kemarau Berarti Jawabannya Salah Benar Yang Depok Yang D Oke Gimana Ada Yang Mau Ditanyain Dari Nomor 27 Nggak Ada Oke Lanjut Nomor 28 Nomor 28 Disini Ada Kawasan Berikat Dan Satu Lokasi Yaitu Lokasi Pulau Gadung Nah Coba Kalian Cari Apakah Pulau Gadung Itu Termasuk Kawasan Berikat Atau Bukan Atau Cari Juga Misalnya Kawasan Berikat Di Wilayah DKI Jakarta Itu Dimana Coba Silahkan Kalian Cari Di HP Kalian Masing-masing Apakah Benar Pulau Gadung Termasuk Kawasan Berikat Nah Kawasan Berikat Itu Ini Jadi Untuk Menimbun Barang Impor Maupun Ekspor Yang Berasal Dari Tempat Lain Yang Nantinya Di Daerah Kawasan Berikat Ini Nanti Nanti Dia Di 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 Biaya Bia Dan Cukai Dariah Terima kasih. Tentang kawasan berikat di wilayah DKI Jakarta. Jadi di wilayah DKI Jakarta itu ada kawasan berikat, ada kawasan industri. Pulau Gadung itu masuknya ke kawasan berikat atau kawasan industri. Kawasan berikat dengan kawasan industri itu berbeda. Kalau kawasan berikat kan ini, dia bertujuan untuk mengolah bahan mentah, impor maupun ekspor, yang nantinya di dalamnya ini akan dibebaskan dari biaya, bea, dan cukai. Kalau kawasan industri memang kawasan yang sengaja dibangun oleh pemerintah. Jadi ini konsep aglomerasi industri, jadi pemusatan lokasi industri dalam satu wilayah. Jadi untuk memudahkan dalam produksi barang sampai ke pendistribusian barang. Itu kawasan industri. Karena memang nanti kawasan industri ini ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang lengkap. Kayak misalnya nanti dari jaringan listriknya memadai, terus dari sarana transportasi jalanannya juga bagus, terintegrasi. Nah diva, pulau gadung berarti masuknya ke kawasan industri, benar. Jadi kalau di DKI Jakarta, kawasan berikatnya ada di mana? Berarti kan di sini bukan di pulau gadung ya, pulau gadung itu kan di Jakarta Timur. Nah kawasan berikatnya itu ada di mana? Jadi kawasan industri di Jakarta itu ada di pulau gadung, ada di Cakung. Nah, ini Bang Wahyu, Cakung. Cakung itu dia termasuk ke kawasan industri. Jadi mirip dengan pulau gadung. Nah kawasan berikatnya itu ada di Cilincing, Jakarta Utara. Nah di Batam juga ada, cuman kalau di Batam kan di Sumatera ya. Kalau di DKI Jakarta itu ada di Cilincing, di Jakarta Utara. Coba kalian lihat kawasan berikat Cilincing. Muncul enggak? Pokoknya saya itu PT Kawasan Berikat Indonesia atau Nusantara gitu namanya. Nah berarti yang atas ini salah ya. Nah yang bawahnya ini benar. Ini tujuan dari kawasan berikat, yaitu mengolah bahan mentah, impor maupun ekspor menjadi bahan jadi, barang setengah jadi sampai barang jadi. Dan bahan baku yang dimasuk itu bisa dari impor, dari luar negeri, atau berasal dari dalam wilayah Indonesia. Jadi barang-barang yang ada di dalam ini nanti bisa dari luar negeri, barang impor maupun nanti tujuannya jadi barang ekspor. Itu kawasan berikat. Jadi jawabannya yang D, salah, benar. Jadi dua lapan yang D ya. Oke lanjut nomor 29. Nah ini yang suka ngetrip nih pasti tahu nih. Ke pantai atau ke pulau. Jadi ekosistem-ekosistem atau biota yang ada di lingkungan air asin atau di perairan laut. Perairan itu kan nanti di permukaan bumi ada dua ya. Ada perairan darat, ada perairan laut. Perairan darat itu nanti yang air tawar. Laut itu yang air asin yang ini. Yang ditanya di sini kan berarti yang ada di laut ya. Nah coba kalian jawab nih. Nomor 29. Jawabannya menurut kalian apa? Yang lupa opsinya, A itu 1, 2, 3. Itu yang A. Yang B itu 1, 3. Yang C, 2, 4. Yang D, 4 saja. Yang E, benar semua. Arneta, yang E. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Oke. Oke. C, 1 sama 3. 1 sama 3 itu B, diva. Kalau C itu 2 dan 4. B, 1, 3. Hanum. Oke, berarti ada dua jawaban nih ya. E dengan yang B, O, R, 3. Ada yang A. Kita bahas. Kalau mangrove, ini kan pasti udah tahu ya semuanya ya. Ini udah fix berarti ada di perairan asin. Di wilayah pesisir pantai. Tapi nanti juga mangrove itu ada yang di perairan payau. Jadi tempat bertemunya air sungai dengan air laut di Muara. Mangrove itu juga bisa hidup di situ. Cuman kan di sini ditanyain di lingkungan air asin ya. Berarti mangrove juga masuk. Walaupun nanti juga dia bisa ditemukan di wilayah Muara. Satu, benar. Yang nomor dua, ini ada yang namanya Padang Lamun. Nah, kalau yang belum tahu Padang Lamun itu kayak gimana. Padang Lamun itu yang kayak gini. Kalau yang misalnya jalan-jalan ke Pulau Seribu. Kayak ke pulau-pulau kecilnya itu. Nyambung dari Pulau Pramuka atau Pulau Harapan. Itu nanti di Pulau Kecilnya itu memang beberapa ada yang banyak. Banyak yang namanya Padang Lamun. Kalau dari jauh itu kayak hitam-hitam gitu. Kayak bentuknya hijau-hijau gelap gitu. Dikirain Terumbu Karang kan. Nah, pas mendekat itu ini. Apa namanya? Padang Lamun. Jadi memang dia di perairan yang dangkal di wilayah pesisir. Jadi dekat dengan wilayah pantai. Ini Padang Lamun. Ini berarti dia masuknya ke lingkungan air asin. Ini beda dengan rumput laut ya. Beda. Walaupun di dalam bahasa yang kisah itu, kalau yang saya baca itu namanya Seagrace. Nah, berarti nomor 2 benar. Satu, dua benar. Otomatis tiga benar. Iya lah. Terumbu Karang juga udah pasti di air asin. Yang keempat, Alga. Nah, Alga. Ini kan ada banyak jenisnya ya. Dia itu dibedain itu berdasarkan warna. Ada Alga Coklat. Misalnya ada Alga Hijau. Itu yang saya tahu sih, Alga Coklat, Alga Hijau. Nah, Alga ini juga memang ada yang hidup di perairan tawar, air tawar. Dan ada yang hidup di perairan air laut. Nah, ini kan masih secara umum ya. Berarti masuk ke perairan lingkungan air asin juga. Air tawar juga iya. Berarti ini juga benar. Jadi jawabannya yang E. Semuanya benar. Satu, dua, tiga, dan empat. Nah, untuk yang mau info lebih lanjut, ini fungsi dari Padang Lamun. Ada gambarnya di sebelah kanan nanti kalau misalnya kalian lihat materinya. Nah, ini ada empat fungsi dari Padang Lamun, ekosistem Padang Lamun. Nah, ini dia yang pertama sebagai produsen primer dan sebagai penghasil biomasa yang nantinya yang bermanfaat untuk biota-biota kecil di lingkungannya. Yang kedua, habitat biota laut. Nah, jadi ini fungsinya memang seperti terumbu karang. Bedanya kalau terumbu karang ini kan dia kedalamannya lebih dalam lagi ya. Dia enggak sedangkal yang Padang Lamun. Kalau terumbu karang itu agak lebih dalam lagi. Kalau ini dia memang yang dekat dengan pantai. Nah, ini dia tempat habitatnya hewan-hewan kecil. Ikan-ikan yang kecil, pepiting. Nah, itu dia di sini. Rumputnya atau rumahnya. Yang ketiga, dia sebagai peredam arus atau gelombang. Nah, dia juga sebagai mengurangi tingkat abrasi. Tapi memang tidak se-efektif atau tidak sebesar hutan mangrove. Karena memang kan fisiknya beda ya. Hutan mangrove itu kan pasti akarnya lebih kuat. Karena memang bentuknya lebih besar. Konikan dia lebih kecil. Jadi dia skala mikro, kalau mangrove itu skala makro yang besar. Yang keempat, dia sebagai pemerangkap sedimen. Jadi dia sebagai penangkap endapan yang ada di air pantainya ini. Nanti kalau misalnya ada, dia tercemar endapan kayak misalnya lumpur. Kalau misalnya enggak ada Padang Lamun itu mungkin dia nanti airnya ini kecoklatan. Nah, Padang Lamun ini nanti fungsinya itu untuk menangkap sedimen yang melayang-layang di air lautnya ini. Nanti terperangkapnya itu nanti di daun atau di dasar akarnya. Itu fungsi dari Padang Lamun. Ada yang mau ditanyain? Nomor 29. Tentang perairan lingkungan air asin. Oh iya, kalau alga itu juga bisa dibilang rumput laut yang kita konsumsi ya. Kalau ini kan rumput lautnya ini disebut Padang Lamun. Nah, kalau rumput laut yang bisa dikonsumsi itu yang ini. Yang alga. Yang buat es campur atau dijadikan bahan kosmetik. Itu yang alga. Jadi kalau yang ini memang kayak rumput biasa sih. Kalau kalian pegang ini kayak rumput biasa. Cuma bedanya ini tumbuhan air. Kalau rumput lautnya ini agak-agak kenyal ya. Pokoknya dia enggak. Dia bentuknya memang kayak rumput biasa. Lanjut. Nomor 30. Ini dibahas tentang pusat pertumbuhan. Ini perajaran kelas 12. Lanjutan dari wilayah. Nah, pusat pertumbuhan itu kan wilayah-wilayah yang memiliki Kecepatan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan wilayah yang ada di sekitarnya ya. Itu pusat pertumbuhan. Ya, nantinya juga pusat pertumbuhan ini berfungsi sebagai Pedoman yang mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya supaya Ikut bergerak maju. Mengikuti wilayah pusat pertumbuhan. Nah, kenapa suatu wilayah itu bisa menjadi pusat pertumbuhan? Karena ada faktor yang mendukung ya. Nah, ini adalah empat faktor yang mendukung suatu wilayah Menjadi pusat pertumbuhan. Yang pertama, ini ada SDA. Sumber daya alam. Ini modal dasar. Suatu wilayah bisa menjadi Pusat pertumbuhan. Karena kan kalau dia memiliki sumber daya alam Setidaknya dia memiliki Nilai plus yang ada di dalam wilayahnya ya. Yang tersedia dari alam. Jadi ini bisa dijual sehingga Menaikkan tingkat ekonomi wilayahnya. Ini SDA. Lalu yang kedua SDM. Ini sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusianya. Yang B. Untuk mengolah nanti sumber daya alam. Jadi ini saling terkait. Yang ketiga, Ini sarana yang tersedia di dalam wilayahnya. Pusat pertumbuhan itu pasti sarananya lebih lengkap. Karena tadi dipengaruhi oleh laju pertumbuhannya yang lebih cepat. Yang keempat, Ini faktor utamanya. Suatu wilayah dijadikan pusat pertumbuhan. Karena dia berinteraksi Dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Kalau dia enggak ada interaksi dengan wilayah sekitarnya. Dia enggak dijadikan pusat pertumbuhan. Kenapa? Karena kan fungsi dari pusat pertumbuhan itu kan untuk Mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya. Supaya wilayah sekitarnya itu Ikut maju juga. Jadi dia enggak bergerak maju sendirian. Tapi ikut membawa wilayah yang ada di sekitarnya. Yaitu yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan. Terima kasih. Nah di teori pusat pertumbuhan ini ada dua teori ya. Ada teori tempat sentral, ada teori kutub pertumbuhan. Teori tempat sentral itu tokonya Walter Kristaller. Kalau teori kutub pertumbuhan ini Perrox. Nah ini pengertian dari teori tempat sentral. Itu adalah pusat aktivitas yang senantiasa Melayani kebutuhan wilayah yang ada di sekitarnya. Nah ini bentuk digambarkannya itu dengan bentuk heksagonal segi 6. Kalau teori kutub pertumbuhan ini Proses pembangunan dimanapun adanya Bukannya terjadi secara tiba-tiba. Tapi melalui proses yang berbeda. Beda. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Itu teori kutub pertumbuhan. Nah di sebelah kanan ini ada contoh gambar dari Teori Kristaller ini. Ada K3, K4, K7. K3 ini dia sebagai pelayanan pasar optimum, penyuplai barang, kebutuhan. Dia ini sebagai sarana transportasi yang memadai. Yang ini sebagai pusat administrasi pemerintahan. Oke, break sebentar ya. Nunggu azan selesai dulu. Terima kasih. 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 Nah, di sini kan tadi di pilihannya itu ada yang nomor dua adalah forward linkage, backward linkage, dan lateral linkage. Nah, ini adalah penjelasan yang dimaksud di nomor dua ini. Jadi, forward linkage, backward, dan lateral ini adalah yang dimaksud dengan linkage industry. Jadi, dimaksud linkage industry itu adalah suatu industri yang berdiri itu dia membutuhkan atau bergantung dengan industri yang lain. Nah, ketergantungan itu nanti dibedakan menjadi dua. Ketergantungan ke belakang atau backward, dan ketergantungan ke depan. Misalnya di sini sudah kakak tulis misalnya contoh industri pertenakan kambing. Nah, industri pertenakan kambing ini kan dia tidak bisa berdiri sendirian ya. Dia membutuhkan yang namanya ini, backward linkage dan forward linkage. Nah, backwardnya dia membutuhkan induksi sebagai penyedia bahan pangan misalnya. Penyedia obat-obatan dan vitamin untuk kambing-kambingnya dia. Itu backward, jadi apa saja yang dia butuhkan untuk memproduksi barang ini, backward. Kalau yang ini, forward, nah ini dia yang gimana cara dia memasarkan barang hasil produksinya itu ke industri lain. Jadi, mendistribusikan ke industri lain. Berarti tujuannya itu kayak misalnya industri restoran ya. Aneka restoran kayak misalnya, kalau yang kambing itu, oh ya, usaha akikahan misalnya, terus nasi kebuli misalnya. Nah, itu yang dinamakan forward. Jadi, kemana dia mendistribusikan barang hasil produksinya, itu forward. Kalau backward, industri yang dia butuhkan dalam menjalankan industri yang dia bangun, itu bedanya. Kolateral ini dia adalah fasilitas pendukung kolateral. Nah, balik lagi ke soal. Tinggal dua minit lagi. Nah, suatu lokasi dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila, satu, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Benar ya. Karena fungsi pusat pertumbuhan itu kan untuk mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya. Mempengaruhi bisa dalam kegiatan ekonomi. Yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Contoh, Jakarta ini kan sebagai pusat pertumbuhan ya. Nah, Jakarta itu menyediakan lapangan pekerjaan bagi wilayah sekitarnya. Depok, Tangerang, maupun Bekasi. Itu contohnya. Nomor dua, memiliki kesatuan itu namanya linkage industry. Nah, ini juga benar ya. Jadi, industri yang saling terkait. Jadi, kebutuhan yang ke depan dan ke belakang. Misalnya, ketergantungan satu, dua benar. Satu, dua benar, tiganya juga otomatis benar. Ini sudah ditulis, ini namanya linkage industry. Yang ketiga memiliki kegiatan industri yang dapat mendorong terciptanya kegiatan lain benar. Ini kan yang dimaksud dengan ini kan. Forward, linkage, dan backward. Jadi, dia tidak bisa berdiri sendirian. Tapi, mendorong kegiatan industri yang lain. Ini yang dimaksud dengan nomor dua. Dua benar, tiga juga benar. Empat, memiliki industri unggulan berskala nasional dan bahkan internasional. Ya, ini salah satu faktor dia kenapa unggul dalam tingkat pertumbuhan yang cepat. Karena ditunjang oleh ini sarana. Sarana industri yang unggul. Baik berskala nasional, dalam negeri, maupun internasional. Jadi, jawabannya yang E. Semuanya benar. Jadi, jangan lupa ditandain di bukunya masing-masing ya. Kita hari ini sampai di pembahasan yang nomor 30. Berarti, untuk pertumbuhan selanjutnya kita bahas persiapan kedua. Kerjakan saja mungkin kira-kira 9 sampai 10 nomor. Oke. Kalau enggak ada yang ditanyain, saya tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan tercapai nanti ya. Tembus PTN-nya. Amin. Jangan lupa berdoa dan belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Makasih yang sudah menyempatkan hadir. Kakak tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Widi. Selamat-sama Kak Cucu. Selamat sore juga teman-teman. Makasih. Esok hari, jangan lupa ya. Join lagi jam 3. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.